Sebuah mobil hilang kendali di Jalan Arief Rahman Hakim, Beji, Kota Depok, Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, sore. Mobil berkelir putih tersebut sampai melaju ke atas trotoar. Selain itu, mobil menabrak satu unit warung di lokasi. Mobil ini mau putar balik dari arah Jalan Layang Arief Rahman Hakim, sudah saya arahin, cerita Fatlian Syah, juru parkir di lokasi. Pas saya bilang stop, dia malah injak gas, langsung nabrak ini warung, imbuh dia. Lanjutnya, pemilik warung dan anaknya yang masih kecil tengah berada di warung saat ditabrak. Beruntung, pemilik warung beserta anaknya tidak mengalami luka berat. Keduanya hanya luka ringan dan kini sudah mendapatkan pengobatan dibantu warga sekitar. Untungnya enggak apa, sudah dibawa tadi, diobati karena lecet-lecet, bebernya. Kecelakaan ini juga menyebabkan sejumlah orang terluka akibat terkena pecahan kaca. Sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pengendara mobil serta korban telah dibawa ke rumah warga sekitar. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Sudah dibawa tadi ke rumah warga, mau tanggung jawab kok pengendaranya, kata Fadlian Syah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!